Sampai jumpa di video selanjutnya. Dolar pembelian Kepala Desa Serentak akan segera dilaksanakan 75 desa di 25 kecamatan sekabupaten Ciamis pada tanggal 27 Maret 2022. Untuk tahapan Pilkades Serentak 2022, Herdia juga melaparkan untuk pelaksanaan keundian dan penetapan nomor urut dilaksanakan 12 Maret 2022. Tahapan kampanye akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 Maret 2022. Untuk hari tenang 24 hingga 26 Maret dan pelaksanaan pembelian digelar Serentak pada tanggal 27 Maret 2022. Terkhusus untuk pelaksanaan Pilkades Serentak nanti, Herdia mengatakan agar berkaca terhadap pengalaman Pilkades Serentak di tahun sebelumnya, penyelenggaraan harus mempersiapkan secara menyeluruh dan tertib prokes. Bupati Ciamis juga meminta bantuan kepada TNI dan Polri yang bertugas di wilayah penyelenggaraan Pilkades untuk membantu mengamankan jalannya pesta demokrasi di level desa. Sementara itu Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudankoro mengemukakan akan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades Serentak nanti. Untuk pencegahan dini, Tony pun akan menginstruksikan kepada personilnya untuk mengidentifikasi kerawanan di desa yang akan menjelenggarakan Pilkades Serentak. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnawafutra, mobil jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.